Blue Spanyol menyerang ketika Spanyol mengadakan perjalanan mencari emas ke Amerika Selatan Terus dia menyerang penduduk Hawaii Kenapa namanya Blue Spanyol? Karena memang orang Spanyol yang membawa lewat budak-budak yang dia bawa Dari Afrika itu dulu Dan menyebar lebih banyak ketika mereka tetap mengadakan pertandingan sepak bola di Brazil Dan itu semakin menyebar ke seluruh Eropa Karena ketika itu euforia untuk pertandingan nega-nega seperti itu Lumayan menarik orang-orang Semakin menyebar Iya, karena dia kan cari orang-orangnya Dari kata-kata kebarangan Sama Broplet Sama kayak Corona ini Karena dia kan keluarganya Blue Spanyol Ya, SARS, MERS Masuk-masukin yang masuk ke Blu Burung, Blue Babi Itu masuk ke Blu Burung Ini semua keluarga Corona ya Jenis keluarga Corona Semuanya Dan yang menyerang Bang Eh, menyerang Balbi Yang menyerang bagian Pernah paksa Pasti keuangan donat Ada yang ada kelebihan Ada yang tahu lebih dari ini Ada banyak cerita tentang Blue Spanyol itu Ada yang membunuh sebagian besar penduduk Eskimo juga Baru-baru dia tahu Blue itu Antibody Antibody-nya mati jantungan Bukan karena diserang oleh Blue-nya Dia matinya jantungan Taget dia Kayak cacar juga pertama Kita lanjut ya Jadi itu kita pertanyaan yang kelima ya Apa saja jenis virus yang ada Atau yang kita ketahui sekarang E-bola Menurut kalian Virus apa baktema Virus Virus itu Virus Yang jelas dia tidak keluar dari Dari apa itu Dari binatang mamalia Perimata apa Bojok 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 Mereka karier Seperti yang dikatakan Mereka pembawa Mereka di dalam tubuh mereka Sudah ada Sama kayak komodo ya Dia kan menyimpan banyak bakteri Di mulutnya Tapi dia tidak diserang gitu Maka musuhnya diserang dengan bakteri itu Jadi kalau dia menggigit seseorang Atau binatang lain Maka bakteri itu Bisa Membunuh Mangsanya Tapi tidak membunuh dirinya sendiri Bakteri itu Kan ada beberapa Itu memang Dia hanya menyebabkan Dia tanpa kerjang Yang paling sederhana Denggol Ada komodo itu Makan aja juga Sama cikungunya juga kan nyamuk Dia udah punya Vaksinnya Vaksinnya Antipi untuk itu Masa kan lucu banget Bakteri yang ada di mulut Komodo Terus dia makan Terus dia ngeracunan sendiri kan Terus dia ngeracunan sendiri kan Terus dia termasuk simbiosis mutualisme Saling mengunjungkan Dirinya dirimungkan Senjata jadinya Senjata jadinya Senjata juga Penanganannya itu bisa disekep di Afrika Tidak seperti Kata Ebola itu menyerang para pari Dari dropletnya Dia sentuhan Soalnya ada muntah Dia akan minum air Dari Dari sunair Dekat-dekat situ Kemudian Ternyata dia kena Virus itu Muntah Dan muntahannya itu Terbawa Lagi diambil Tempat tidurnya Ini kan Kalau Ebola itu yang saya Tonton videonya Itu mengeluarkan Darah keluar Ke Mulut Keluar semuanya Salitasinya Salitasinya Pembersihan kita Kalau gak dari droplet Itu yang di droplet yang kartun ya Serum kali Ya Itu tambahan Ini Jamur Dia kan saryawan Saryawan di mulut itu banyak Sekaligus Itu yang bisa Ya kalau Biasanya Tergolong Penjarah penyakit Kalau pernah pasang Tergolong 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 Kenapa saryawan itu selalu ada di mulut Karena sari-sari Karena sari-sari makanan itu ada di mulut Kalau sari-sari Tergolong Terjadi di panggina Suatu yang memiliki mulut Bisa sari-sari Awal Ya Lanjut ya Sekarang kecampur Penyerahnya aja ya Dampak kira-kira Dampak kira-kira menyerang apa Boleh Boleh Seperti cacar Polio Dulu banyak